Sampurasun Akang Ete Dunia otomotif Indonesia sudah menjadi bidikan produsen-produsen kendaraan di dunia Kita lihat saja di awal tahun 2023 hingga pertengahan 2023 Banyak merk kendaraan roda 2 yang masuk dari berbagai negara Salah satunya adalah Wemoto yang mencoba peruntungan di pasar tanah air Seperti apa spesifikasi yang disajikan Wemoto untuk konsumen tanah air Simak ulasan berikut ini hingga selesai Tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya Apabila Akang Ete menekan tombol subscribe-nya Wemoto resmi meluncurkan Wemoto Draco 250i pada tanggal 9 November tahun 2022 yang lalu Selain Wemoto Draco 250i ternyata Wemoto juga menampilkan sebuah prototipe motor listrik yang sangat unik Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah kembaran dari motor listrik Wemoto E Darko yakni Wemoto Draco 250i Motor baru yang masuk dalam kategori big skutik dengan harga termurah dan satu-satunya yang bermesin DOHC Saat ini skutik 250cc yang sedang jadi perbincangan tentu Yama X-Max Connected hadir di Emos 2022 silam dan sudah didistribusikan sejak Desember tahun 2022 Di kelasnya X-Max Connected punya beberapa rival antara lain Honda Forza 250, Kimco Downtown 250i dan yang terbaru ada Wemoto Draco 250i Draco 250i punya desain bodi yang cukup enak dipandang dengan garis bodi yang mengalir dari depan hingga ke belakang Dan tentunya khas sekutik kelas 250cc warnanya cenderung kalem dan tanpa stripping jadi ada kesan mewah ketika kita pandang Kemudian jika diamati secara detail terlihat tegas tapi juga unik di beberapa bagian Karakter tegas bisa terlihat dari bentuk lampu utama yang dibikin tajam Yang unik salah satunya di area lampu belakang yang mana ada 3 bagian Yang tengah sebelah lampu rem dibikin ada 3 buah vertikal berderet Di kanan kirinya ada di RL dan lampu sain yang juga unik Palang velgnya ada yang tebal dan juga ada yang tipis akan ete Membahas fitur Draco 250i kita awali dari yang berkaitan dengan perangkat elektronik Pertama dari panel instrumennya yang sudah menggunakan kombinasi analog dan digital Yang analog untuk petunjuk kecepatan Sementara digital untuk info full meter, odometer, trip meter, takometer, jam, dan suhu mesin Yang paling uniknya lagi adalah layar digitalnya bisa diubah ke beberapa warna Seperti orange, kuning, dan hijau akang ete Situr andalan Draco 220i berikutnya adalah Keyless Ketika anak kunci dekat dengan motor untuk menyalakan tinggal tekan knob dan putar ke kanan Diikuti dengan ring knob yang menyala biru dan jika diputar ke kiri tanpa ditekan Maka untuk membuka tutup tanki Lalu jika ditekan dan diputar ke kiri mengunci berfungsi untuk mengunci stang akang ete Masih berkaitan dengan fitur elektronik Semua lampu yang digunakan sudah jenis LED Baik lampu utama, shine, sampai lampu rem Yang juga menarik ada di area panel saklarnya Karena tiap tombolnya dikasih lampu biru Sehingga kalau malam jadi terlihat lebih berwarna Tombol yang di sebelah kanan ada engine cut off Lampu parkir dan starter Sedangkan di bagian kiri ada tombol lampu jarak jauh dan dekat Hajar, sand, dan klakson Draco 220i memiliki wind cell yang sangat tinggi Sehingga sangat efektif untuk menepis angin dari depan Bahkan kalau siang hari Jika pakai jaket justru akan kegerahan karena tidak ada angin ke badan Sedangkan kalau di malam hari tentunya dijamin tidak kedinginan Geser ke bagian area kaki-kaki Rodanya seperti kompetitor Pakai ukuran ring 15 dan 14 inci Suspensinya depan menggunakan teleskopik pendek seperti Honda Forza Sedangkan untuk suspensi belakang Sudah dibekali dengan suspensi ganda dengan setelan preload 5 tingkat Di bagian pengereman motor ini sudah dibekali dengan rem cakram di kedua rodanya yang dijepit kalipar 2 piston dan telah disempurnakan oleh ABS atau Anti-Lock Braking System Posisi berkendala Draco 220i tentunya khas kutik bongsor Bisa santai banget tentu karena setangnya tinggi dan ruangnya luas dan jarak jauh ke dek cukup jauh Pemiliki bobot terberat di kelasnya yang mencapai 190 kg Membuat Draco 220i terasa sangat mantap ketika menaklukkan tikungan Cengkraman roda ke asfal terasa maksimal dan enaknya lagi handling pun tetap mudah akan ete Ngomong-ngomong soal dapur pacu Draco 220 ini dibekali dengan mesin 246,8 cc DOHC dengan bore ekstro berkarakter overbore 73 x 59 mm Yang mampu menghembuskan tenaga maksimalnya mencapai 20,9 dk di putaran mesin 7500 rpm Dan untuk torsi maksimalnya mencapai 21,5 Nm di putaran 6500 rpm Meski klaim tenaga kecil dan bobot berat Ternyata akselerasinya justru lebih cepat dari X-Max dan Forza cuma kalah dari downton akan ete Berbicara soal harga motor yang dipasarkan oleh PT M Force Indonesia itu dijual dengan harga 65 juta 50 ribu rupiah untuk OTR Jakarta Mungkin itu yang dapat kami informasikan dalam kesempatan kali ini Bagi akang ete yang menyukai tayangan ini Klik like, subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak digital akang ete di kolom komentar yang ada di bawah ini See you next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax